Intro Netizen, sekarang Bu Isan sedang ada di Brunei Tuh, Brunei Tempat yang jauh, tempat yang jadi impiannya orang-orang mau cari duit benar atau enggak Nah, kita langsung aja ketemu sama dubesnya yaitu Ini Bapak Dr. Sujat Miko Sujat Miko, ini namanya agak sedikit susah Tapi ini katanya nama yang begini-begini itu ciri nama orang-orang konglomerat Benar enggak Bapak? Apa kabar? Masya Allah, gantar banget Gimana nih Pak, perasaannya menjadi dubes disini setelah beberapa tahun Saya 4 tahun setengah disini Ya kalau kita besar itu kan tugas negara yang harus terselahkan Kita besar itu mewakili presiden disini Melaksanakan diplomasi-diplomasi yang bermanfaat bagi luar negara Bidang ekonomi, politik maupun bidang-bidang lain Ya semuanya udah tahu ya, semua bidang perekonomian, menjadi perwakilan Negara ke negara yang ada disini Apa suka dukanya aja didubes disini Pak? Suka dukanya, sukanya banyak Karena negara ini, negaranya kecil memang ya, luasnya juga kecil, penduduknya pun juga mungkin seluas kecawatan kali ya Kecawatan Ya bayangkan saja dengan 460 ribu penduduk itu kan kalau diukur dari Jawa terutama Tetapi negara ini kaya, kaya dilihat dari GNP per kapitanya kaya Yes GNP per kapita sekarang saat krisis kira-kira 30 ribu Saat sebelumnya lebih sampai 40 ribu USD per kapitanya Jadi kalau tanya kembali, suka dukanya, sukanya banyak Karena negara ini bebas polusi Yes, bebas polusi Bebas macet Yes, benar sekali Bersih Terlihat sekali Dan kalau untuk orang beragama, untuk ibadah disini nikmat sekali Nikmat sekali Dukanya tidak ada lah, paling-paling dukanya jumlah molnya terbatas Mungkin ibu-ibu, mbak-mbak yang biasa shopping mungkin tidak banyak ya Tapi lumayan lah ya Makanan-makanan mirip dengan kita Makanan besar sama Ya ini kan, jadi bukan jauh ini ya Boy ini nggak jauh tapi dekat Ini kan seperti di Kalimantan, ujung utara saja lah ini Iya Tapi kalau mau kesini agak sedih disulit ya kalau orang-orang Indonesia Ya tidak juga, hanya 2 jam naik usaha dari Jakarta Direct flight sama dari Surabaya Dulu sebelum Covid sempat direct flight dengan Bali Nanti akan di hubungan ke Bali Oh gitu Jadi seperti ke Pontianak lah ya Dari Jakarta, Pontianak Dekat tinggal peran sedikit Tapi kalau orang Indonesia yang mau datang ke Brunei ini Katanya ya, untuk tiket pesawat aja dimahalin, semua dimahalin Enggak, enggak Itu mahal adalah sekarang Sekarang Ya Pada waktu sebelum Covid itu kira-kira Sekarang 400 dolar itu PP 500 dolar Sekarang memang mahal Bukan dimahalin Karena memang Masih perang Harga fuel Terbaik tinggi ya Ini baru kembali dari pandemi Covid ya Jadi orang masih ingin segera keluar Ingin segera berwisata Ya Pesawat-pesawat yang dulu banyak Banyak yang dipulangkan ke pemilik-pemiliknya Sekarang baru silahkan kembali Ya mungkin insya Allah Kalau Covid sudah ada Sudah sama sekali tidak ada Kembali lagi murah lagi insya Allah Semuanya jadi stabil ya Ini lagi Pak Pesan-pesan untuk orang Indonesia yang ingin berwisata di Brunei Ya mau gua silahkan wisata Berkat saya tentu mempromosikan berwisata ke Indonesia Ya kan Tapi kalau mau berwisata ke Brunei ya mau mau saja Dengan kekasaan Brunei ini Tadi saya bilang bersih tidak ramacet Bisa diukur mau kemana pun Mau berapa menit Pasti betul Tak mungkin melambat Karena semuanya bisa dihitung Jalan-jalan mulus Jepang sepi Kemudian tempat-tempat shopping banyak Tempat makan juga sama-sama dengan kita Yang umat Islam semuanya ditanggung halal Bagaimana menemukan yang tidak halal Kecuali yang non halal Misata sariah bagus Banyak masjid-masjid yang bagus-bagus Disini yang dingin aslinya Untuk ibadah saya kira nyaman Oh untuk ibadah Tapi jangan berharap mencari liburan Jangan berharap mencari liburan di Brunei Karena belum tentu kamu bisa dapat Hiburan yang tepat di Brunei Wisata belanja bisa Belanja bisa Tapi ya Apa yang dibanyakan disini ya Karena barang-barang di Brunei Semuanya import Hampir semuanya import Hampir semua import Jadi kalau belanja mungkin bukan belanja Kalau wisata menurut saya Wisata alam disini Wisata alam Arung jeram Arung jeram Arung jeram Itu ada Menaikin gunung-gunung Ada Di kampung air Mau menggunakan pelu-pelu kecil Mancing Ya Kalau suka golf Banyak golf Suka sepeda Oke ini kan tadi Menurut ceritanya juga nih Pak ya Banyak sekali orang Indonesia yang mendapatkan kasus di Brunei Nah Pesan-pesan untuk orang Indonesia yang ada di Brunei ini apa kira-kira? Apakah karena harus menjaga diri dan lain sebagainya Dari Dari kebiasaan yang ada di Indonesia Pertama saya mulai dengan pesan-pesan bagi saudara kita yang ingin ke Brunei bekerja ya Oke Pertama Bekerjalah dengan menggunakan prosedur yang resmi Prosedur Jadi ada agen disananya Ada agen disini ya Ada perseratan-perseratan yang sudah diatur Pakailah yang resmi Kalau tidak nanti banyak yang tidak cocok kontraknya Bayaran tidak cocok Perlakuannya juga tidak benar Asalansinya mungkin tidak ada Dan ini yang cukup membuat kita pusing lah Menurutnya seperti ini Jadi kalau yang mau datang gunakanlah yang prosedur yang resmi Kalau yang sudah di sini tentu pesan saya adalah Jaga diri betul Dan seperti yang pada umumnya ini negara orang lain Artinya apa? Ya hormatilah perlakuan negara ini Undang-undang negara ini Misalnya ini negara ini kan Gak boleh merokok ini Ada tempatnya ya Jangan seenanya merokok Karena kalau sampai terdeteksi diketahui Ditangkap polisi Dendanya mahal Kalau gak bisa bayar ya masuk penjara Dan banyak orang Indonesia yang disini Penjara ini sekitar 40 orang Indonesia masuk penjara Berbagai macam kasus Ada yang menyeluntupkan rokok Menyimpan rokok Merokok Ada kasus yang mungkin apa Terjadi kekerasan fisik Dalam pekerjaannya Ada kasus yang Macam-macam lah kasus ya Jadi ikutilah peraturan yang ada Selain hukum-hukum yang berlaku Berlaku Brunei ini juga menerapkan hukum syariah Islam Hukum syariah Islam Ya jadi hati-hati Yang sudah disini Ya janganlah berdua-duaan Di dalam mobil Yang bukan Bahaya Ya yang bahaya Gak ada pacaran-pacaran ditawan Dan berdua-duaan Gak ada Ini negara yang Menganut Islam dengan benar Makanya negara ini menggunakan Apa namanya Prinsip namanya Melayu Islam Beraja Melayu Islam Beraja Melayu prioritas Ya kan Juga ada Komponen etnik Cangis Atau yang lain India juga banyak Islam Ya Islam menjadi perdomaan utama disini Itulah dalam keseharian disini Islam menjadi Apa Menjadi Kunci-kunci yang harus dipegang Selama menjalankan Perkegiatan sehari-hari Pemerintahan Sehari-hari Ya udah mungkin itu aja Pak Dubas Terima kasih banyak Ini kita udah ngontain bareng Dan Jadi tau kan netizen di Indonesia Kalau mau datang ke Brunei itu harus apa Karena banyak banget disini Banyak banget warga Indonesia yang dipenjara Gara-gara apa Gara-gara lokok Kurangi merokok Dan hati-hati Kalau di negeri orang ikuti aturan pemerintah yang ada disini Boisan pamit untuk diri Terima kasih 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 Terima kasih